Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepincuk berita. Wali Kota Madiun Maidi melakukan peninjauan ke gudang salah satu distributor minyak. Meski menemukan tumbukan karton minyak, namun diklaim bukan penimbunan. Bahkan pemerintah Kota Madiun membeli 2 ton minyak untuk operasi pasar bagi masyarakat. Pemantauan di PT Cipta Gagas Lestari yang berada di jalan ringrut Kota Madiun guna memastikan tidak ada penimbunan minyak goreng pada Senin Siang. Wali Kota Madiun Maidi melakukan pengecekan sekaligus memantau stok yang ada di pasaran aman. Dari hasil pengecekan gudang didapati ratusan karton minyak goreng kemasan yang siap diedarkan ke sejumlah toko dan pasar tradisional. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan dalam pengecekan tersebut juga didapati sekitar 2 ton minyak goreng kemasan yang bukan jatah toko. Karenanya Pemkot mengambil alih seluruh barang tersebut untuk dilakukan operasi pasar dengan harga sesuai ketetapan pemerintah. Tidak ada penimbunan. Di sini barangnya datang baru hari Sabtu. Hari Sabtu datang, Senin saya cek barangnya ada berapa. Oh barangnya ada ini. Barangnya dibawa kemana saja? Ke toko ini, toko ini, toko ini. Oke sudah dikirim? Sudah. Oke. Kalau sudah toko dikirim, Satpol saya suruh cek. Harus segera dijual. Sisanya untuk ke toko berapa? Oh masih sisa 2 ton Pak Wali. Oke kita ambil. Saya sampaikan bagikan langsung kepada masyarakat. Jadi antara bulog dengan gudang ini, ini saya pantau terus. Barang tidak boleh ada di gudang. Waktunya ke masyarakat, segera sampaikan masyarakat. Sementara itu, didistribusi barang PT Cipta Gagas Lestari tidak hanya di Madiun, namun di Karsidenan Madiun. Distributor mengklaim jika hingga kini distribusi minyak goreng di wilayah Karsidenan Madiun lancar. Untuk itu, diharapkan warga tidak berlebihan dalam membeli minyak goreng. Griswanto, JTV, Madiun.